Halo teman-teman, hari ini saya membuat tutorial sederhana bagaimana caranya mengemas nasi box agar lebih tahan basi tahan sampai 12 jam dan masih nikmat ketika disantap oleh pelanggan nasi box kita selamat mengikuti salam kuliner maknyos cara membuat nasi box yang tahan lama pertama tentu saja teman-teman harus menyiapkan bahan-bahan atau alat untuk pengepakan atau pengemasannya yang bebas dari bakteri yaitu dibersihkan dahulu atau dialasi dengan alat-alat yang bersih yang kedua semuanya harus bebas dari lalat jangan sampai ada lalat yang menempel di wadah atau box yang kita pakai apalagi di dalam makanan yang akan kita masukkan ke dalam box karena kalau sampai terkena lalat resiko basinya akan sangat tinggi dan bisa juga akan menyebabkan pelanggan kita sakit perut nah berikutnya akan saya peragakan mengepak atau mengemas nasi box nah ini saya menggunakan stereofoom ya biasanya juga akan plastik atau kita alasi dengan daun supaya lebih cantik dan lebih sehat nah teman-teman tinggal pilih mau pakai daun atau pakai plastik nah ini kita alasi dulu tiap kotaknya dengan daun atau kalau teman-teman mau plastik juga oke setelah itu hal pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar nasi atau bahan-bahan yang akan kita masukkan ke dalam box tidak basi nah tipsnya seperti ini pertama jangan memasukkan atau mengemas nasi dalam kondisi nasi sangat panas tapi suhunya harus diturunkan dulu apalagi kalau misalnya nasinya akan kita masukkan ke dalam plastik karena uap yang dari nasi yang sangat panas itu akan berubah jadi air masuk ke dalam nasinya dan itu akan mempercepat proses pembasian nah tipsnya sebelum dimasukkan ke dalam box nasinya diturunkan suhunya dengan cara diangi kalau zaman dulu orang diangi ya jadi diaduk-aduk dengan cara dikipasin terlebih dahulu bisa dikipasin pakai kipas angin atau dikipasin pakai kipas biasa nah dengan cara diangi atau dikipasin ini selain menciku mudah basi juga membuat nasi kita akan terasa lebih enak kalau dalam partai besar tentu saja dikipasnya dengan kipas listrik ya nah seperti ini baru kita kemas jadi tipsnya turunkan dulu suhunya jangan baru dibuka dari rice cooker langsung di packing yang kedua cara masaknya menggunakan kukusan atau dengan cara dikukus akan lebih baik ketimbang kalau kita masak dengan menggunakan rice cooker tapi kalau misalnya di rice cooker teknik antipasinya seperti tadi tetap setelah dibuka dari rice cooker kita angin dulu jangan langsung di packing dalam kondisi sangat panas nah sekarang kita akan mempacking atau mengemas nasinya nah ini adalah cetakan yang biasa saya pakai saya alasi dengan plastik baru saya masukkan nasinya ke dalam cetakan supaya banyaknya sama dan bentuknya juga cantik seperti ini nah seperti ini kalau menggunakan box lain atau besek tinggal dimasukkan ke dalam besek atau kalau misalnya menggunakan box lain atau besek tinggal dimasukkan ke dalam besek lalu kita masukkan ke lauknya jika kita menggunakan sambal biasanya memang menggunakan sambal lebih baik gunakan sambal yang dimasak secara digoreng karena akan lebih awet dan tahan basi gunakanlah sambal yang paling enak yang anda punya lalu sambalnya kita masukkan ke dalam plastik masukkan sesuai dengan ukuran setelah itu kita alasi lagi atasnya dengan daun atau plastik sesuai dengan keinginan teman-teman nah lalu di atasnya bisa kita letakkan tisu sendok yang menjadi bagian dari paket nasi box teman-teman baru kita tutup jangan lupa nanti packingnya posisinya yang atas harus di atas supaya tidak tumpah nah ini kalahkan lauknya di atasnya seperti ini atau yang lagi ngetrend saat ini dimasukkan ke dalam mangkuk atau wadah tanpa ada alas di atas nasi langsung diletakkan lauknya di atas nasi kita alasi dulu paling bawah lalu langsung kita masukkan nasi ke dalam mangkuknya ini menggunakan nanti isi menunya terserah teman-teman nah seperti ini langsung kita pasnya dengan daun dan kita tutup kendilnya agar kendilnya tidak tumpah atau tidak pecah biasanya di packing lagi dengan pasangannya seperti ini tips lain adalah teman-teman ketika masak lauk dan sayur mayur dan perangkat lainnya untuk isi box kita jangan sekali-sekali ketika lauk atau sayur atau osengnya matang itu ditutup dengan tutup yang kedap udara nanti akan membuat rasanya langsung terasa basi jadi untuk teknik mengangin-anginkan itu juga selain kita pakai untuk mencegah basi beras atau nasi juga kita gunakan untuk bahan-bahan pelengkap lainnya atau masakan pelengkap lainnya seperti sayur, oseng, ayam panggangnya nah teman-teman itulah dia tadi tips dan trik sederhana bagaimana caranya mengemas nasi box agar tahan basi sampai 12 jam selamat mencoba, selamat berbisnis kuliner salam kuliner maknyos